Namanya Sotoponadi, tempat makan ini terletak di Jalan Dr. Sutomo, tepatnya di Dusun Kebun Redi, Lista Tanjung Sari, Kecamatan Pacitan. Sekilas suarung makan tersebut tampak biasa, bahkan terkesan sangat jadul. Bangunan bernuansa kuno sengaja dipertahankan oleh pemiliknya, pun dengan perabotan di dalamnya semua masih serba lawas. Pemilik warung Roni Widya Kurniawan merupakan pewaris ketiga dari pendiri warung Almarhum Ponadi. Konon, tempat makan tradisional itu sudah ada sejak zaman Belanda, tepatnya tahun 1930. Sepeninggalan Ponadi pada tahun 1980, usaha tersebut diteruskan anak perempuannya bernama Nyonya Sukesi. Setelah Sukesi dan suami wafat, kini usaha kuliner dijalankan Roni bersama istrinya. Keduanya berkomitmen mempertahankan keaslian kuliner legendaris warisan sang kakek. Dengan kesederhanaannya, Soto Ponadi tetap menjadi jujukan pengunjung. Bahkan penggemarnya juga berasal dari sejumlah kota besar. Artis Ariwi Bawo pun pernah makan di warung ini. Sebagian merupakan anak cucu dari pelanggan yang dulu menjadi pembeli setiap Ponadi. Kalau Soto Ponadi itu hampir sama, kita mempunyai kekasnya kacang, ada kacangnya dengan cambah, dengan kuah yang pening. Tapi kita rasa itu yang membedakan, karena memang ada tambahan kubu-kubu yang kita berikan di dalam resep Soto Ponadi. Terus beliau sering berpindah ke rumahnya dan bangunnya juga seperti ini dan tetap seperti ini sampai saat ini. Kita pertahankan karena memang ini asli dari Soto Ponadi. Yang spesialnya itu karena kuahnya bening. Karena kuahnya bening itu jadi kalau di mulut nasi sensasi seger, nggak bosenin lah. Karena biasanya kan Soto itu udah pake kunyit, jadi warnanya udah identik kuning gitu. Kerasa kaldu ayamnya, kalau yang sini kan pake kaldu sapi, jadi lebih enak aja di lidah. Setiap harinya warung Soto Ponadi tak pernah sepi pengunjung. Ada yang makan di tempat, ada pula yang membungkus dan dibawa pulang. Sayangnya kapasitas ruangan relatif kecil, hanya mampu menampung maksimal 20 orang. Uniknya, kondisi yang ada tak menyurutkan keinginan pembeli mencicipi dengan ciri khas kuah jernih dan taburan kacang goreng. Satu mangkok Soto hanya dihargai 15 ribu rupiah saja. Edwin Neji, CTV Macita